Belum menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda, stories and tutorials. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Honda Mobilio dengan kendala atau trouble, kopling nyeplos, sehingga tidak dapat bisa memasukkan gigi. Langkah pertama yang kita harus lakukan kita lihat master kopling bagian atas, tepatnya sejajar dengan pedal kopling. Dan ternyata setelah dilihat master kopling bagian atas kering, kemudian kita lihat master kopling bagian bawah. Dan ternyata master kopling bagian bawah menjadi sumber masalah pada kasus kali ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita siapkan kunci shock 12 dan sambungan panjang. Kemudian kita lepaskan kedua buah baut master kopling bagian bawah pada Honda Mobilio. Perhatikan posisi baut master kopling bagian bawah pada Honda Mobilio seperti yang ada di video. Putar ke arah kiri untuk mengenturkannya. Pada kasus seperti ini kita bisa mengganti bagian silnya saja dengan cacatan rumah master kopling masih benar atau tidak cacat ketika sudah dilepaskan. Dan apabila rumah master kopling sudah cacat, lebih baik kita ganti segelondong atau satu set. Apabila kita paksakan mengganti cuma sil master, maka umur pada master kopling tidak akan lama atau cepat rusak kembali. Setelah kedua buah baut master kopling sudah dilepaskan, kemudian kita siapkan kunci 10 pass ring dan kunci 17 pass ring untuk melepaskan selang fleksibel yang menempel pada ujung master kopling. Perhatikan letak dan posisi selang fleksibel pada Honda Mobilio. Kemudian kita tahan dengan kunci 17 dan kita kendorkan menggunakan kunci 10. Lakukan cara ini sampai selang fleksibel benar-benar keluar. Dan apabila dalam proses pengenturan masih ikut berputar, kemudian kita masukkan kembali kunci 17 untuk menahan pada saat melepaskan selang fleksibel. Terima kasih telah menonton! Setelah selang fleksibel sudah dikeluarkan, kemudian kita bongkar bagian master kopling bawah dengan cara kita lepaskan karet put atau karet penahan debu. Kemudian kita pukul-pukul atau ketok-ketokan ujung master kopling bawah dengan cara melepaskan bagian dalam master kopling. Kita pukul-pukul sampai keluar. Setelah keluar kemudian kita tarik dan benar saja bagian dalam master kopling sudah hancur. Sudah dipastikan rumah master kopling ikut kemakan. Setelah kita sudah melihat bagian dalam master kopling yang sudah hancur, sebaiknya kita ganti satu set atau satu gelondong. Kemudian kita pasangkan kembali master kopling bagian bawah ke posisi semula. Pertama kita masukkan selang fleksibel. Dengan cara yang sama pada saat melepaskan, kita kencangkan menggunakan kunci 10 pass ring dan ditahan menggunakan kunci 17 pass ring. Dengan tujuan supaya tidak ikut berputar pada saat dikencangkan. Terima kasih telah menonton! Setelah selang fleksibel sudah terpasang dengan sempurna, kemudian kita pasangkan kembali kedua buah baut master kopling bagian bawah menggunakan kunci shock 12. Langkah selanjutnya setelah master kopling sudah terpasang, kemudian kita buang angin. Bisa dengan cara menggunakan vakum seperti yang ada di video berikut ini, juga bisa kita gunakan dengan cara yang manual dengan cara dikocok pedal kopling. Perhatikan cara membuang angin dengan cara dikocok seperti yang ada di video berikut ini. Dan begini cara membuang angin pada master kopling dengan cara dikocok-kocok pedal kopling. Setelah sudah dikocok-kocok kemudian kita tahan pedal kopling sambil kita benturkan navel pada master kopling. Dengan cara kita putar ke arah kiri sampai minyak keluar. Setelah minyak sudah keluar kemudian kita kencangkan kembali dan kita kocok-kocok kembali pedal kopling. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai angin yang ada di dalam master kopling itu keluar. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini mengatasi Honda Mobilio dengan kendala atau trouble kopling nyeplos sehingga tidak bisa memasukkan gigi. Kalau ada kesalahan dalam tutorial saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Tahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!